Intro Kedangan berbahan dasar daging kambing seperti sate dan gulai identik dengan idulat ha. Kali ini kami akan mengajak Anda sehari menjadi pengusaha tongseng kambing. Yap, tongseng lengkap dengan sajian seporsi sate plus gajih atau lemak di bagian tengahnya. Kepala dulu ya, selamat datang Mirsa di segmen sehari menjadi. Di tempat ini ada domba, ada sapi dan juga ada kambing. Jadi sebelum kita bersantapria, bertongseng ria kita mandiin dulu satu-satu yang ada di sini. Ini udah ada pesanan bang buat korban? Udah ya? Indulat ha 1443 Hijriah menjadi angin segar bagi para peternak hewan kurban. Seperti sapi, domba dan kambing. Sempat sepi akibat pandemi selama dua tahun terakhir, kini senyum mulai merekah di wajah para peternak hewan kurban. Salah satunya, peternak di kawasan Condet, Jakarta Timur. Kesibukan dimulai dengan memandikan satwa. Bagian yang paling sering kotor itu dekat dengan bokongnya. Biasanya ketika habis buang kotoran, duduk. Jadi ya kotor, harus dibersihkan. Mandi, mandi penting bagi satwa untuk menjaga penyakit kulit. Terutama yang disebabkan oleh ektoparasit dan jamur. Jomba sudah bersih, lanjut kita ke kaneng kambing. Kegiatannya masih sama, mandi. Jangan lupa lihat kondisi cuaca ya. Ketawaan atau terik. Yang penting karena kambing perlu dijemur setelah dimadikan. Jangan ada sepakan di antara kita, Jon. Kalem ya. Kalem. Nah, jangan sampai terlewat bagian kaki yang kerap terkontaminasi air seninya sendiri. Ini dia, kambing primadona di tempat ini. Mahmat. Dengan bobot hampir 80 kg, kambing jenis etawa senduro ini dibanderol 10 juta rupiah. Lebih mahal dari kambing korban lain yang umumnya dihargai 3 sampai 4 juta rupiah per eklar. Ada beberapa ciri kambing sehat. Bulu yang bersih, lincah, lubang kumlah seperti mulut, mata, hidung, dan telinga bersih dan normal, serta tidak terlampau kurus. Satu yang belum cukup umur untuk menjadi hewan kurban diberi susu 4 sampai 5 kali sehari. Sini nyusu. Ntar dulu. Sini, sini. Diam dulu. Sini. Dah, diam, diam. Diam. Dah, diam. Duduk, duduk. Duduk, tenang. Duduk. Duduk dulu, duduk. Dah, nih, nyusu. Gragas. Mulu, lulu, lulu. Aus banget kayaknya ya. Tapi yang ini tidak dikorbankan karena masih anak-anak. Tiga bulan ya, Bang. Tiga bulan. Weh, weh, minumnya kalem, weh. Aus banget kayaknya. Coba kita cabut. Wah, marah. Jangan ditanduk. Hei, 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 kamu. Gunungnya kalem ya. Aus banget kayaknya. Tidaknya kambing dan domba, puluhan sapi kurban di tempat ini juga mendapatkan perawatan. Dalam sehari, sapi bisa membuang kotoran hingga 15 kali. Ini dia yang membuat tubuhnya cepat sekali kotor. Makanannya, selain ampas tahu dan tempe, juga diberi kulit jagung sebagai penanti rumput yang semakin sulit didapat di ibu kota. 50 ekor sapi dan lebih dari 500 ternak domba dan kambing di sini sudah dibeli loh untuk jadi hewan kurban. Lanjut kita meluncur ke timur ibu kota. Tempatnya di Gang Lele, Jalan Matraman Raya, Kecamatan Jatimigara, Jakarta Timur. Ini dia sate keroncong legendaris yang sudah buka dari tahun 1959. Menuhnya, ada tongseng kambing, gulai kambing, dan sate kambing. Daging kambing yang telah dipisahkan dari tulang diolah terpisah. Pertama, potong kecil-kecil tulang iga. Nah, dalam sehari tempat ini bisa mengolah hingga 60 rusuk kambing yang diperoleh dari 3 ekor kambing. For your info, 1 ekor kambing memiliki sekitar 20 tulang rusuk. Tulang iga yang telah dipotong kecil-kecil kemudian dimasukkan ke dalam campuran aneka rempah-rempah. Seperti jahe, serai, cucur, kunyit, daun salam, laos, lengkuas, kunci, dan daun jeruk. Jangan pelit-pelit ya rempahnya, agar daging pada iga empuk dan mudah dimakan. Lihat prosesnya, banyak kayu-kayunya kecil-kecil. Iya, bentar, mata pedes. Mata pedes? Masak. Tapi ini yang bikin masakan enikmat karena masih menggunakan kayu. Arang. Oh, arang ya? Rebus minimal 2 jam. Selain daging jadi empuk, tulang iga kambing akan membuat rasa kuah gulai lebih gurih. Lanjut yang kedua, sate. Sebelum dipotong kecil-kecil, lemak berlebih pada daging harus dibuang. Kalau terpanggung dalam waktu lama, maka daging berpotensi jadi lebih alot. Dalam satu tusuk sate, biasanya Anda akan menemukan lemak atau gaji di bagian tengah sate. Kalau belum dipotong, bentuknya seperti ini. Lemak dari perut kami ini yang akan membuat rasa sate menjadi semakin nikmat. Dan saya dikasih sama Pak D-nya nih, kalau salah satu ciri, daging kambing yang masih segar, ini yang kayak gini nih warnanya. Merah merona cerah, tapi selain itu dari baunya. Kalau baunya ini, ya bau daging segar, tidak berbau menyengat. Satu tusuk sate terdiri dari tiga potongan daging. Bedanya untuk sate dengan lemak, gaji ditusuk di bagian tengah. Sementara yang tanpa lemak akan diolah menjadi sate kambing polos dan juga menjadi tongseng kambing. Meski bagian lemak tidak terpakai untuk sate, tapi jangan dibuang ya. Baunya itu, benar-benar. Dan bumbunya, rempah-rempahnya, dagingnya, semuanya itu udah siap untuk dikonsumsi. Persiapan daging? Sudah. Jangan lupa bawang merah dan pimut untuk acar. Untuk membuat 1.500 sate kambing, dalam sehari tempat ini membutuhkan belasan kilogram bumbu dapur. Oke, kalau sudah beres, waktunya bagian utama. Memasak. Pertama, masukkan minyak dari kua gulai secukupnya. Kemudian tambahkan cabai dan juga bawang merah satu cubit. Rogi, sudah pasti. Kelasan pesanan sudah menanti. Nah ini dari yang semuanya, ini adalah bagian atas. Sulit masak. Gimana pak, caranya pak? Nah, ini kasih itu dulu. Yang atas aja deh. Minyaknya. Minyaknya? Segini kurang? Ya, itu kok. Jadi cabai, barang merah. Cabai? Ini? Bisa mana? Segini? Bosa-bosa? Bosa-bosa itu ada bapak, bapak. Eh, bapak. Bapak, bapak. Bapak, bapak. Berapa pak, kira-kira? Ya, udah. Satu minit aja. Ya, ya. Aduh, kempekannya. Terus, kakin lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sip, Gobi. Lagi. Lima ya? Lima, boleh. Mbak, Puntun, tukar tempat saya disitu boleh. Satu korsi tongseng. Isinya lima. Tusuk. Satu kambing. Biasa diginiin. Oh iya, barah di bawah wajan tidak boleh sampai padang. Dipas terus. Tambahkan bawang putih yang telah dicairkan, lada, garam, dan penyedap rasa. Masak hingga lagi matang. Terakhir, tambahkan kol dan juga tomat segar. Dan sebagai pelengkap, tambahkan kuah gulai secukupnya. Oh iya, hampir lupa nih. Kecap. Sebelum diangkat, berikan sedikit sentuhan daun bawang untuk mempercantik penampilan. Kalau untuk tongseng, sati yang digunakan tidak menggunakan gaji. Kunci nikmat atau tidaknya tongseng adalah racikan kuah gulai. Jadi jangan perlu terempah ya. Tongseng sudah sekarang, waktunya sate kambing. Oh, yang dimasak yang itu. Biar tidak lengket benar tidak? Oke, benar berarti. Ada yang pesan 10 tusuk. Tapi dikasihkan gaji dulu nih. Di sini. Biar dia tidak lengket. Karena kalau lengket nanti bisa menggosong. Di mana Pak? Di sini? Bapak, coba taruhkan Pak. Saya takut salah. Oh. Usahakan tidak memanggang sate terlalu lama ya. Karena dapat menyebabkan sate terlalu kering dan menjadi alot. Celupkan sate setengah matang ke dalam bumbu yang telah diracik. Dan ketika hampir matang, celupkan sekali lagi agar kadar air terjaga dan sate tetap empuk. Bumbu juga akan membuat sate lebih mengkilap ketika disajikan. Dan ini dia tongseng dan sate kambing legendaris di Jakarta Timur. Seporsi tongseng dan gulai dipatok harga Rp45.000. Porsi sate Rp70.000. Mari makan. Tipikal daging kambing yang memang masih muda. Dan juga bukan kambingnya dalam tanda kutip. Teras ya dalam tanda kutip. Karena daging ngampok. Dan bumbunya juga gurih. Meski di sini tongseng yang jadi primadona, saya justru jatuh hati dengan lezatnya gaji yang ada di sate kambing. Selain karena cinta rasa masakan yang sudah dikenal hingga mancanegara, kehadiran musik keroncong juga menjadi identitas yang menyatu dengan rumah makan ini. Selamat idulat ha. Rian Fernando, Dwi Agung Dildiarto, Jakarta. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.